Hai guys, ini baru beli kipas angin Arashi spesifikasinya dengan tipe AR228 dengan daya 25W dan voltase 220V ini kipas angin yang jenis gantung ya dengan 5 baling-baling mari kita buka bersama-sama 1, 2, 3 dan itu di dalamnya sekilas terlihat ya itu baling-balingnya ada 5 buah dan ada kabel panjangnya yang digulung-gulung itu ada tombol on-offnya juga ya pastilah itu pasti include ya kalau nggak include kita pasti kesulitan untuk cari spare partnya di tempat lain terlihat itu seperti buku petunjuk ya ada kertas petunjuknya sebentar-sebentar ini dibuka dulu ya sabar-sabar ini kita hitung dulu ya apakah sesuai dengan spesifikasinya yang berjumlah 5 buah 1, 2, 3, 4, 5 oh iya sesuai dengan spesifikasinya dengan baling-baling berjumlah 5 buah berwarna hijau dan kita keluarkan head unit anggap saja head unit dan ini juga ada kartu garansi meskipun ini sudah tidak berlaku karena kita belinya online ya tapi nggak apa-apa lah setidaknya ada kartu garansinya kalau beli di toko ini ada kartu garansi tapi garansi toko itu biasanya garansinya 1 bulan ya kalau nggak salah kemudian ini bisa dilihat pentolan kepalanya ini sudah include bersama dengan kabel panjang dan juga tombol switch on offnya ini kabelnya ini lumayan panjang sebenarnya tapi karena digulung-gulung kelihatannya pendek nah jadi putih-putih yang menonjol tipis itu adalah tempat untuk memasang baling-balingnya ya jadi seperti ini langsung aja dipasang klok gitu kalau kalian terbiasa dengan kipas angin 3 baling-baling pasang aja 2 dulu pasang 2 yang berseberangan karena baling-baling 5 ini anginnya kencang sekali karena kita sudah terbiasa dengan kipas angin dengan baling-baling 3 dan 4 jadi kita langsung pasang kalau sudah dipasang lepasnya itu susah banget nah seperti ini ya di zoom ini jadi dipaskan ke lubangnya itu masukkan klok sudah selesai bisa langsung dicoba dan ini penampakannya setelah selesai dari proses instalasi jadi memasangnya itu disarankan menggunakan penyangga yang tidak mudah goyang karena kalau kipasnya itu goyang nanti kipasnya itu menjadi tidak akan awet nah sekarang kita coba ya nyala apa enggak ini kipasnya alhamdulillah ternyata kipasnya nyala guys normal tanpa ada masalah ya ini kipasnya terlihat kecil tapi anginnya kencang banget dan gak bising kalau dibanding dengan yang baling-baling 3 dan kita yakin banget kalau kipas ini bakalan awet karena sebelumnya juga pernah beli yang varian ini ini kita juga punya varian kakaknya ya kakaknya yang arasi yang tadi sama-sama arasi dengan model baling-baling 4 ini anginnya juga lebih halus daripada baling-baling 3 dan ini sudah pemakaian selama kurang lebih 4 tahun dan masih baik-baik saja malah kadang gak dimatiin ya lebih dari 48 jam dan itu tidak apa-apa bandel sekali dan ini model terlawas kita mbahnya ya mbahnya yang tadi kita beli pertama yang ini apa yakin itu selawarnya karena tempatnya tinggi sekali belum saya bersihin jadi ini dulu belinya tahun 2007 kadang juga gak saya matiin lebih dari 48 jam dan masih normal hingga sekarang dari tahun 2007 hingga tahun 2013 hitung aja sendiri udah berapa tahun itu selamat menikmati